When they are down, when they are tested, they find a way to it. Tato dan pesepak bola bag dua hal yang tak bisa dipisahkan. Tubuh atletis mereka capkali dihiasi dengan berbagai macam gambar dan bentuk guna memberikan aksen gahar sekaligus indah pada tubuhnya. Namun, tak ada pemain yang lebih identik dengan Tato daripada Daniel Eger. Mantan back Liverpool era 2010-an. Di balik masa kejayaannya menjadi idola para fans Liverpool, Daniel Eger ternyata menyimpan memori kelam bersama The Reds. Ia memendam rasa sakit dan kecewa karena tak dihargai oleh sang pelatih. Mengapa seperti itu? Berikut kisah penderitaan yang disembunyikan Daniel Eger semasa berseragam Liverpool. Sebelum dikenal sebagai salah satu legenda Liverpool seperti sekarang, ternyata Daniel Eger yang masih berseragam Brown BIF pernah hampir bergabung dengan rival sekota The Reds, Everton. Pada bursa transform musim panas tahun 2005, manajer Everton kala itu David Moyes bahkan sampai terbang ke Denmark untuk menemui orang tua Eger dan membujuk mereka untuk merelakan anaknya guna bergabung dengan The Toffees. Tapi hingga berakhirnya jendela transfer musim panas tersebut, transfer Eger ke Everton tak pernah terrealisasikan. Karena di saat-saat terakhir Moyes justru mengurungkan niat untuk memboyong sang pemain. Akhirnya, Eger tetap berseragam Brown BIF hingga pertengahan musim 2005-2006. Setelah gagal bergabung dengan Everton, Eger justru bergabung dengan Liverpool pada Januari 2006. Ia bergabung dengan skuad Liverpool sebagai anak muda yang harus bersaing dengan back-back kelas atas macam Jamie Carragher, semi-hipia, hingga sang pemilik tendangan geledek John Arnerise. Bersaing dengan nama-nama besar nyatanya tak membuat nyali Daniel Eger ciut. Ia justru tertantang untuk merebut satu tempat di skuad Miracle of Istanbul asuhan Rafa Benitez. Toh, apabila belum menjadi pilihan utama di musim pertama, itu hal yang wajar. Karena Eger masih berusia 21 tahun. Sebagai pemain yang didatangkan di paruh musim, Eger sudah mengemas empat penampilan di Liga Inggris di musim pertamanya. Itu angka yang cukup untuk melahirkan pujian dari sang pelatih Rafa Benitez. Dikutip, This is Anfield, Benitez menaruh keyakinan pada Eger bahwa klat sang pemain akan menjadi salah satu back terbaik di Liga Inggris. Di usia yang masih muda, Eger sudah menarik perhatian dengan pola permainan sepak bola cerdas. Dia tampak sebagai pembelian yang brilian saat itu. Kemampuan dan ketenangannya saat mengolah bola, serta pembacaan permainan yang cerdik berhasil menyihir publik Merseyside. Dengan cepat, pemain kidal itu jadi idola baru di Anfield. Saat Eger menjalani musim penuh pertamanya, ia menjadi pemain reguler di skuad asuhan Rafa Benitez. Saat Liverpool berhasil mencapai final Liga Champions, Eger mencetak gol saat melawan Chelsea di semifinal yang dimainkan di Anfield. Dan tentu saja gol itu akan hidup selamanya dalam ingatan fans. Meski kerap dibekap cedera, Eger tetap menjadi pilihan utama di lini bertahan Liverpool. Ia diduetkan dengan Jamie Carragher saat semi-hipia pergi pada tahun 2009. Ketenangan dalam menguasai bola dan sesekali membantu serangan, membuat Eger berhasil membangun kombinasi yang solid dengan Carragher. Meski begitu, Eger tak bisa dipisahkan dengan cedera. Pada musim 2010-2011, performanya terganggu oleh cedera hamstring yang kembali kambuh. Terlebih, cedera punggung yang ia alami pada tahun 2009 juga belum sembuh 100%, membuat performa Eger sempat tak stabil. Cedera punggungnya itu membuat Eger rajin mengkonsumsi obat penahan nyeri atau biasa disebut anti-inflammasi. Dan saat kursi kepelatihan berganti ke Brandon Rogers, pada tahun 2012, Eger makin rajin mengkonsumsi obat penahan rasa sakit demi bisa bermain untuk Liverpool. Ia rela menahan rasa sakit di setiap pertandingan karena sang pelatih sangat membutuhkan peran Eger di lini pertahanan Liverpool. Namun, hubungan antara Eger dengan pelatih asal Skotlandia itu justru memburuk gara-gara performa sang pemain dinilai jauh dari standar. Padahal, Rogers sendiri tahu bahwa Eger selalu bermain dengan menahan rasa sakit. Liverpool menelat kekalahan di Liga Inggris musim 2013-2014 saat melawan Southampton. Saat itu, Rogers menyalahkan Eger atas satu-satunya gol yang tercipta dan membuat Liverpool kalah. Rogers sama sekali tak mengajak Eger berbicara dan sang pemain merasa ada yang salah dengan situasi tersebut. Pemain asal Denmark itu bahkan sampai meminta maaf kepada Rogers. Tapi seperti yang dikatakan oleh salah satu fisioterapi Liverpool, Eger seharusnya tak usah meminta maaf karena ia sudah memainkan 50 kali pertandingan dalam kondisi menahan rasa sakit. Jadi, ketika Eger tak menampilkan 100% kemampuannya di lapangan, itu merupakan hal yang wajar. Sayangnya, Brandon Rogers tak berpikir demikian. Rogers yang sudah naik pitam akhirnya menyingkirkan Eger dari skuad inti dan itu sangat melukai hati Eger. Ia kecewa dengan sikap dan respons Rogers, padahal ia baru sekali melakukan kesalahan selama 50 kali bermain sambil menahan rasa sakit. Posisi Eger di skuad Liverpool pun kian tak tertolong. Ia bahkan menjadi pilihan keempat di bawah Mamadou Sako, Martin Scraddle, dan Kolo Toure. Rogers lebih senang memasang Sako untuk menjadi tandem Scraddle ketimbang Eger. Awalnya, ia tak masalah dengan hal itu. Asal itu yang terbaik untuk tim. Tapi, lama-lama Eger pun mulai habis kesabaran. Dan itu membuat sikap Eger di ruang ganti kian memperkeruh suasana. Dilansir The Guardian, segalanya kembali memuncak ketika Liverpool bertemu Swansea City pada Februari 2014. Di jeda babak pertama, perdebatan antara Eger dan sang pelatih tak terhindarkan. Rogers mengkritik dua back tengah Liverpool, Scraddle dan Eger karena telah membiarkan Wilfried Bonny dengan nyaman menguasai bola. Sehingga mantan penggawa Manchester City itu bisa mencetak gol dengan mudah. Di tengah keheningan ruang ganti, Eger yang tersulut emosi pun berdiri dan berteriak untuk membela rekan-rekannya dengan kalimat yang cukup kasar. Dan setelah insiden itu, penilaian Rogers pada Eger tak lagi sama. Eger yang sudah muakun akhirnya memutuskan untuk pergi dari Liverpool pada akhir musim 2013-2014. Ia kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Bronby IF, dengan kontrak selama dua tahun. Dia harus rela mengalami pemotongan gaji yang signifikan demi bermain di liga yang tidak terlalu menuntut kemampuan fisik. Setelah menyelesaikan dua tahun di periode keduanya bersama Bronby, Eger memutuskan pensiun dini di usia 31 tahun pada Juni 2016. Beberapa saat setelah gantung sepatu, Eger langsung banting setir. Bek jangkung itu tidak lagi aktif di dunia sepak bola, tapi mulai menggeluti dunia usaha. Menariknya, bidang usaha yang ia pilih terkesan nyentrik dan beda dari yang lain. Daniel Eger membuat tiga usaha unik, yaitu toko baju anak-anak, studio tato, dan sedot WC. Hmm, jadi penasaran, Eger juga nempelin brosur sedot WC-nya itu di tiang listrik gak ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.